Saya harus ikut berkontribusi bagaimana saya bisa membantu TIKO ini dengan kemampuan yang saya miliki Ya saya datengin gitu, setelah dateng jadi rame gini kan ya gak tau juga ya, bingung juga ya Awalnya gimana sih bang ceritanya bang tergelak hatinya untuk membantu atau gimana? Ya seperti yang udah saya bahas berkali-kali bahwa saya ini juga mungkin teman-teman kalau flashback melihat saya tahun 2018, 2019 mungkin benar-benar jauh dari yang teman-teman lihat hari ini Saya hanya pekerja di lomba burung, keluarga saya pun juga sangat sederhana, saya berjuang dari bawah betul-betul, dari karyawan terus saya bisa jadi punya usaha Nah ketika berita-berita tentang TIKO ini muncul di beranda media sosial saya, awalnya saya ya maksudnya ya tersentuh dengan seorang anak yang sayang banget sama ibunya Dengan kondisi yang ada gangguan mental ya Nah selanjutnya ketika TIKO diwawancara oleh media di salah satu stasiun TV itulah yang seolah-olah benar-benar menggerakkan hati saya Saya harus ikut berkontribusi bagaimana saya bisa membantu TIKO ini dengan kemampuan yang saya miliki Karena seperti yang sudah seringkali saya sampaikan bahwa TIKO ini yang pertama jangan dieksploitasi Yang kedua TIKO ini butuh solusi jangka panjang, bukan hanya solusi jangka pendek sekarang Ini saya concern di penegasan poin saya ini TIKO ini butuh banget solusi jangka panjang bagaimana dia nanti punya skill, dia bisa melanjutkan kehidupannya Karena hidup ini kan gak cuma hari ini atau besok atau sebulan lagi atau dua bulan lagi Jadi untuk jangka panjang umurnya dia masih 23 tahun dan itu yang memanggil hati saya, menggerakkan hati saya untuk ya Saya pengen ikut ngebantu TIKO gitu Itu sih mbak Itu ngebantunya kategorinya kan yang menarik nih pengen merubah cat warna rumah ya Gak cuma di cat ya Karena kan rumah ini bangunan sudah lama dan saya kan punya perusahaan John Traktor itu kan di bidang konstruksi Jadi tim saya memang sudah berpengalaman di bidang konstruksi Nah rumah yang terbengkalai selama belasan tahun seperti ini kan dikhawatirkan mungkin secara struktur bangunannya sudah rapuh Jadi kalau hanya di cat aja sih menurut saya bukan solusi Karena kemungkinan pasti ada genteng atau atap-atap yang bocor harus diganti plafonnya Karena kemari saya datang ke lokasi kan dari lantai duanya saja sudah banyak keraminya yang angkat Ya jadi sirkulasi udaranya juga gak bagus Ya kan tidak ada furniture sama sekali Kan saya sampaikan kita kalau mau bantu orang ya harus sampai tuntas Bagaimana tempat itu layak untuk ditinggalin oleh manusia ya Ditinggalin oleh manusia Bahkan saya sudah sampaikan secara detail gambarannya Bahkan di depan itu mau saya bikin kayak ada taman-taman gitu Jadi rumput-rumput Harapan saya itu mungkin dengan tempat tinggal yang layak Penerangan yang baik, kelistrikan lampu-lampu yang baik Ini bentuk support system dari saya Sehingga siapa tahu ini bisa membuat ibunya ini bisa pulih kesehatannya Dengan tinggal di tempat tinggal yang layak Terus dengan nyaman Secara sikis orang kan beda Tinggal di tempat yang kumuh dan yang tidak terawat dengan rumah yang terawat, bersih Sirkulasi udara bagus, ada penghijauan-penghijauan Bisa jadi trauma healing dan apa ya Bisa insya Allah bisa pulih gitu loh Saya yakin gitu Karena kalau dari pengakuan Tiko kemarin saya ngobrol Ketemu langsung Dia bisa berkomunikasi dengan ibunya Bahkan ibunya masih masak sendiri Bang tapi Seperti rambut juga kan Kamu katanya mau menawarkan pekerjaan Sampai mengkursusin dia gitu Terus mau gaji 10 juta nya gimana bang? Ya sekarang kan gini ya mbak Pertama Saya Menyampaikan solusi jangka panjang Dengan Tiko bekerja Perusahaan gak cuman perusahaan saya Cuman posisinya perusahaan saya ini Sedang berkembang pesat Ya Yang kedua Mayoritas karyawan saya Usianya di bawah 30 tahun Ya Jadi Ekosistem di perusahaan saya ini Saya yakin juga bisa jadi Tiko ini menemukan kehidupannya Seperti layaknya anak-anak seumuran dia Yang bekerja di kantoran Dengan komunitas Dengan ekosistem dia Yang anak-anak muda juga Dia bisa Hang out Bisa Dia waktu weekend Dia bisa punya temen Bahkan saya sampai bilang Bisa Siapa tau bisa ketemu jodoh juga Kalau belum punya jodoh ya Tapi saya dengerkan Katanya udah punya pacar juga Masuk saya Saya yakin ini solusi yang saya tawarkan gitu Dengan dia bekerja kantoran Bidang usaha perusahaan saya kan Perizinan Ada skincare juga Ada konstruksi Ada entertainment juga Saya baru bangun Jontainment Ya kan Artinya Banyak-banyak bidang yang sesuai kemampuan Sesuai passionnya Tiko Dia bisa pilih Saya kasih kebebasan Mimin Saya sebelum publish ini Saya udah tanya dulu ke karyawan saya Bagaimana dengan ide saya seperti ini Kita ajak Tiko ke sini Alhamdulillah Karyawan saya baik-baik Etitudenya baik-baik Saya filter betul-betul Mereka semua sepakat setuju Ayo Pak Kita support Tiko Pak Jadi saya gak berdiri sendiri Saya Sudah Minta persetujuan juga Dari partner bisnis saya Pak Sabar Dengan pak karyawan-karyawan saya Semua mendukung Untuk bagaimana saya Ambil bagian Untuk bagaimana bisa Memberikan solusi Jangka panjang Dan Tiko Kemarin saya pertegah semuanya Semuanya Semua kita ada tertulis Untuk apa sih Untuk pegangan kamu Bahwa Perusahaan saya punya kewajiban Untuk bayar gaji kamu 10 juta Per bulan Minimal Karena Tiko sendiri kan Saya yakin Kebutuhannya pasti besar Teman-teman Jadi sekaligus Di kesempatan ini Saya juga mau Menyampaikan Kalau memang di luar sana Ada orang yang benar-benar Niat Tulus Ngebantu Mungkin kasih offering Yang lebih Daripada saya Ya gak apa-apa Ayo kita bantu Tiko ini Ayo kita bantu Kita support Apa Kalau saya pribadi Concernnya adalah Saya udah ulang Dan statement saya Konsisten Bahwa ceritanya Tiko ini Seperti saya flashback Di masa lalu Ketika Saya gak punya kemampuan Untuk memberikan Bentuk wujud Bakti nyata Ke orang tua Nyenengin orang tua Ngurusin orang tua Saya gak punya kemampuan Jadi Terserah teman-teman Mau percaya apa enggak Yang pasti Saya berempati Bukan hanya simpati Saya ikut merasakan Apa yang Tiko rasakan Apalagi kemarin Saya masuk ke rumahnya Jujur Saya untuk tinggal disitu Gak bakalan mau Mau dibayar berapapun Dengan kondisi penerangan Yang gak ada Ya Air yang mati Tapi kan sekarang udah nih Info trigger Air udah nyala Dan Katanya hari ini juga listrik Udah mulai dinyalain Saya gak tau Saya belum Saya hanya berkomunikasi Lewat telepon Sama Tiko Iya Lampu katanya udah nyala Dan lain-lain Jadi jangan sampai Ada Apa Pihak-pihak yang Apa ya Untuk kepentingan pribadi Terus Memanfaatkan situasi ini Karena adik kita ini Bahkan saya Tiko itu kemarin ngobrol Tanpa dipaksa Saya pun sampai bilang Kamu udah jadi adik angkat saya Tiko Kamu bersedia gak? Saya tanya dulu Kamu bersedia gak? Bersedia bang Jejak digital itu kan Gak mungkin hilang bang Ya Statement saya sangat tegas Saya pebisnis Saya pengusaha Pengusaha itu yang dipinggang Omongannya Komitmennya Kalau kita sebagai pengusaha Kita gak bisa jaga komitmen Gak bisa jaga omongan Gak ada orang percaya Mau bertransaksi di perusahaan kita Jadi apa yang saya sampaikan Kalaupun adik saya Tiko itu belum bersedia Hari ini Sebulan lagi belum bersedia 6 bulan lagi belum bersedia Satu tahun lagi belum bersedia Selama saya masih hidup Ya penawaran saya berlaku Seumur hidup Dia belum kasih jawaban Dia belum kasih jawaban Tiko belum kasih jawaban Belum masih Masih gampang Ya Saya bisa Memposisikan di posisi Tiko juga sih Mungkin dia lagi Kangen sama ibunya Banyak pikiran ke ibunya Karena dia cerita juga Lagi Bener-bener mikirin ibunya ini Nasibnya bagaimana juga Karena biasanya tinggal bareng Meskipun dengan kondisi yang apa adanya Dia kan tinggal bareng Nah ini Mungkin secara ini Dia lebih banyak kesibukan Sekarang di wawancara sini Tapi kan terpisah dari ibunya Kalau saya di posisi Tiko Saya lebih memilih Memang balik ke kehidupan saya Semula Berkumpul dengan ibu saya Kalau saya di posisi Tiko ya Saya kan lebih memilih Udah Back to normal gitu Dan saya hadir sekali lagi Saya bukan artis Saya bukan artis Saya memanfaatkan Akun media sosial saya Juga untuk promosi perusahaan saya Saya beriklan disitu Pastinya Saya melakukan aktivitas promosi disitu Jadi Saya gak ada kepentingan untuk Pengen terkenal Pengen viral Dan bahkan Selalu saya ulang bahwa Saya sebelum Mau upload video Tiko itu Saya sudah dikenal Sudah 3 juta pengikut saya Di Instagram udah 300 ribu Orang sudah banyak mengenal saya Jadi Saya bener-bener niat tulus Karena saya punya kemampuan disitu Saya gak mau kasih ikan Ke Tiko Nih Tiko Kamu makan Hari ini habis Saya kasih solusi jangka panjang Bentuk training juga Pelatihan juga Bagaimana sih dunia kerja Bahkan kan statusnya Saya akan dampingi dia langsung Dia nempel aja sama saya Ikut rutin saya Saya mentorin dia Anaknya Makanya saya bilang Adab yang baik Orang kalau punya adab baik Attitude baik Itu Gampang diajarinnya Enggak ngeyelan Bahkan ketika saya bicara Dia mendengarkan Ya Menyimak dengan baik Enggak sih Enggak sih Jadi Dia tuh anak yang kuat sih Jadi dia Lebih banyak Diam menanggapi Apa yang saya sampaikan Saya bertanya Dia jawab Gajah Saya pun juga Menyampaikan ke Tiko Tiko Kalau ada butuh apa-apa Langsung WA ya Jadi percakapan chat kita Itu sifatnya rahasia Sampai mati Saya bilang ke Tiko Tidak mungkin saya Sampaikan Apa yang dibahas di chat Pribadi kita Ya Tiko bisa pegang Ngomongan saya Jadi Kalaupun kamu butuh sesuatu Apapun itu Kamu ngomong ke saya Realisasi Yang kan posisi Mungkin di perusahaan Karena kan Tiko Tiko ini kan Posisinya kan Dia Belum pernah pengalaman Kerja di kantoran Makanya kan Saya bilang Saya akan Dampingi dia langsung Saya akan Mentori dia langsung Secara posisi Saya akan Bertanya dulu Ke Tiko Passion kamu Dimana Minat kamu Dimana Kalau saya langsung Taruh dia di posisi Marketing Ternyata bukan Passionnya di marketing Kan jadi gak nyaman Anaknya Jadi saya Bener-bener kasih privilege ya Loh kok Seenak itu Nanti karyawan abang Bagaimana Saya sudah dapat Persetujuan dari karyawan saya Tapi bang Kenapa nominalnya 10 juta yang ditawarkan Ya itu tadi Pertimbangan Ini kan Dia single Belum berkeluarga Paling biaya hidupnya Berapa sih Untuk makan Nongkrong Dan lain-lain Nanti bisa dialokasikan juga Untuk bayar Perawat Babysitter Untuk rawat Ibunya selama dia kerja Ya sisanya mungkin Bisa ditabung Sama Tambah-tambah Apa ya Biaya berobat Kalau saya denger kan Ibunya Untuk biayanya kan Ditambung ya Pengobatan Saya kemarin sempat tanyakan juga Gimana untuk pengobatan Orang tua Om Jon bisa bantu apa Enggak om Aman om Nah ya sudah Untuk Analisasi Kontroksinya Ada target gitu Untuk Inovasi Rumah Ada target sendiri Berapa jangka waktunya Ya itu maksimal 10 hari lah ya 7-10 hari selesai Karena kan nanti kita kirim timnya banyak Tukangnya banyak Kapan itu bang Direalisasi Ya kan gini loh mas Orang kita mau bantu orang Kalau orangnya gak mau dibantu Bagaimana Apa kita mau tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke situ Kirim tim untuk renovasi rumah Yang ada kita digeruduk orang Berarti ada penolakan nih bang Bukan menolak ya Tapi bahasanya ke saya pending dulu Bahasanya ke saya pending dulu Nah tapi kan saya selalu berpikiran positif aja Apakah mungkin ada yang menawarkan lebih dari saya Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau ada yang Mungkin Offeringnya lebih menjanjikan Daripada saya Yang penting Tulus Bener-bener tulus Adik kita ini dibantu Sekali lagi Tolong kita bicara dari hati ke hati Dibayangkan posisinya Ini orang Mungkin memang belum berkeluarga Tapi dia punya beban Lebih besar Daripada orang-orang yang mungkin punya keluarga Dengan kondisi yang normal Ini ibunya sakit Gangguan mental Dan ini Ya Teman-teman mungkin bisa Berempati ngebayangin lah Di posisi dia gitu Jadi Supaya kita bener-bener clear And clean Pikiran kita Hati kita bersih dulu Dari pikiran-pikiran negatif Dari Tujuan-tujuan negatif Karena Biar bagaimanapun Ceritanya Tiko ini Kondisinya Tiko ini Ini the real story Bukan rekayasa story Saya pun mengkonfirmasi ke Pak RT Ke tetangga Bener-bener Jadi ibunya kadang belanja Dan lain-lainnya Mau dibantu sama tetangga Ibunya marah-marah Dan lain-lain Jadi Ini the real story Yang ada di sekitar kita Dan alhamdulillah Lokasi saya tinggal juga Di daerah Jakarta Jabodetabek Jadi Akses saya pun cepat Gitu loh Untuk datang Ke lokasi Gitu Tapi Dan lain-lainnya Dan lain-lainnya